Hai semua Assalamualaikum cuma lagi di channel bernanas Nah di video kali ini aku lagi bikin kue keciput yang renyah dan kriuk banget Lumayan untuk tambahan variasi kulebaran ya Ini adalah request dari beberapa teman kita yang ada di kolom komentar Nah tanpa berlama-lama yuk langsung aja kita ke cara pembuatannya Tapi sebelum kita mulai jangan lupa ya untuk di like, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Supaya teman-teman nanti tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya Terima kasih Nah untuk bahan-bahannya sebagai berikut ya Yang pertama aku akan larutkan 10 gram kapur sirih Kapur sirih ini aku dapat di toko bahan-bahan kue ya Dan ini akan aku larutkan dengan 200 ml air matang Sambil dituangkan airnya sambil kita aduk-aduk hingga kapur sirihnya larut Nah setelah seperti ini kita akan tunggu hingga kapur sirihnya mengendap di dasar Dan yang akan kita gunakan adalah air bening yang terdapat di atas endapan kapur sirihnya Nah setelah air yang ada di atas endapan berubah menjadi bening Kita akan ambil airnya sebanyak 100 ml Selanjutnya di badan lain kita pecahkan 3 butir telur Kemudian masukkan 1 sendok teh munjung emulsifier Ini aku gunakan SP tapi teman-teman boleh juga menggunakan TBM atau Ovalet ya Masukkan 130 gram gula pasir 1 sendok teh garam 50 gram margarin 1 sendok teh vanila ekstrak atau vanila essence Atau boleh juga menggunakan vanili bubuk Nah setelah semua masuk lalu ini kita mixer sampai gulanya larut Teman-teman boleh juga ya menggunakan balon wix untuk ngaduknya Nah setelah kira-kira gulanya larut kita sudahin mixernya Selanjutnya masukkan 500 gram tepung ketan putih Ini aku masukkannya menjadi 3 tahap biar mudah ngaduknya Aduk-aduk hingga tepungnya menyatu dengan adonan Setelah yang pertama tercampur rata lalu kita masukkan tahap yang kedua Kemudian aduk-aduk kembali Kemudian ini akan aku uleni menggunakan tangan Sambil di uleni sambil kita tuangkan 100 ml air kapur sirihnya tadi ya Nah setelah adonan sudah kayak gini Sambil terus kita uleni sambil tuang air secukupnya sedikit demi sedikit Sampai adonan ini bisa dengan mudah untuk dibentuk Untuk takaran airnya disini gak ada patokannya ya Karena tergantung besar kecilnya telur yang kita gunakan Jadi untuk nuangin airnya memang kita harus sedikit demi sedikit Pelan-pelan kita uleni hingga semuanya tercampur rata Dan adonan ini bisa dipulung atau bisa dibentuk Nah kira-kira adonannya seperti ini ya Ambil 250 gram biji wijen dan basahi dengan 20 ml air Tujuannya supaya biji wijen gak rontok dan menempel dengan sempurna Tuang secukupnya biji wijen Kemudian ambil sedikit adonan Lalu gulung-gulung hingga membentuk sebuah bulatan Kecil-kecil aja ya Supaya matangnya nanti bisa renyah sampai ke dalam Putar-putar seperti ini Supaya semuanya terbaluri dengan biji wijen Kemudian ayak untuk memisahkan biji wijen yang gak menempel Untuk yang sebagiannya lagi ini aku akan cetak memanjang menggunakan piping bag Kecil-kecil aja ya Setelah selesai tercetak Lalu kita goyang-goyangkan sama seperti tadi Biar biji wijennya menempel Kemudian ayak Untuk memisahkan biji wijen yang gak menempel Dan begitu seterusnya Lakukan hal yang sama hingga adonannya habis ya Nah ini dia semuanya sudah selesai Dan siap kita goreng Tuang minyak dalam penggorengan Setelah minyak benar-benar panas Lalu kita masukkan kue keciputnya Kemudian ini kita goreng dengan api sedang Hingga semuanya mengapung Nah setelah terlihat semua keciputnya mengapung Lalu ini kita kecilkan apinya Kita goreng dengan api kecil Hingga dia berubah warna menjadi kuning kecoklatan Sambil sesekali diaduk ya Biar matangnya merata Nah setelah keciputnya Kelihatan kuning kecoklatan Lalu ini kita agak besarkan apinya Kita masak dengan api agak besar Selama kurang lebih 2 hingga 3 menit Untuk mengeluarkan minyak yang ada di dalam keciputnya Supaya dia gak terlalu menyerap banyak minyak Sambil diaduk-aduk terus ya Biar matangnya merata Setelah cukup kira-kira 2 menit Kita masak dengan api agak besar Lalu kita angkat Dan begitu seterusnya Lakukan hal yang sama Hingga semuanya habis digoreng ya Nah ini dia Kue keciputnya sudah matang Walau sebagian belum selesai digoreng ya Ini keciputnya renyah dan kriuk banget Sekian dulu video kali ini Terima kasih sudah menonton Terima kasih juga buat yang sudah support Dan subscribe channel ini Semoga video kali ini bermanfaat Buat teman-teman semuanya Selamat mencoba dan mohon maaf bila ada salah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax